Intro Jadi ini sudah melek sobat ya Mulai bulu jarum Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rimba Ya pagi ini kita akan mencoba Bolang mencari sarang Pelatuk beras guys ya Nampaknya ini sudah mulai musimnya Tapi ini masih baru ya Biasanya itu Musim yang Banyak yang mereka bersarang itu Pas mendekati kemarau ya Nah ini awal-awal nih Biasanya satu atau dua sarang Ada saja yang sudah nelur ya Tapi kebanyakan biasanya masih Buat berlubang ya Itu kalau sobat mau mencari Batuk beras sobat ya Ini waktu yang tepat nih Bulan yang tepat ya Kalau disini nih ada musim ya Entah di tempat sobat sana ya Kalau belum musimnya kita mencari Kita tidak akan nemu Tapi kalau sudah musim seperti ini Ini biasanya tidak mudah ya sobat ya Nah ini tempat kecukan saya sobat Ini perkebunan karet yang sudah tua Jadi sudah terdapat banyak ranting-ranting Atau cabang pohon yang sudah kering ya Kita mulai dari tidur tinggi saja ya Dari yang agak terang dulu Biasanya mereka hobi di tempat yang terang ya bawahnya ya Ya sobat kita sudah melihat Ada yang terbang tadi ya Nampaknya ada lubang cisi Saya lihat dulu ada juga lubangnya Banyak Ini dua tiga Tiga lubangnya ya 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 Karena dari atas itu terus bawah ke bawah biasanya Ini tadi indukannya datang Masuk sebentar terus keluar ya Kemungkinan sudah ada anak seperti ini sobat ya tapi akan kita pastikan dulu ya sambil menunggu kita mau lihat ini bukan seperti apa memberi makan ya karena dengan seperti itu kita bisa mengetahui isi di dalam ini lah tips dari kami ya sobat ya mungkin bisa digunakan buat sobat ya mudah-mudahan ampuh ya jadi untuk mengetahui isi di dalam lubang ini tanpa kita membongkar si sarang pelatuk ini karena kalau kita bongkar sobat biasanya kalau telur tidak dirami lagi ya kalau anakan kecil entah kenapa kadang-kadang pama dua ekor ya biasanya anaknya ini tahu-tahu nanti tinggal satu cuma seperti itu ya sepertinya semacam rajuk atau marah ya jadi tidak diurus semua ya ada ketakutan ya tapi kalau sudah besar sudah tidak mulai ada bulunya nah itu tidak apa-apa dibongkar sobat ya masih tetap diurus oleh mereka ya nah kalau pama nemu ini yang biasa kami ini kan ya lakukan ya biasanya kalau dia begitu kita datang kita tepak terbang itu biasanya mengeram sobat ya dan mereka terbangnya tidak jauh di batang-batang sini ya atau kita tepak terbang dia terbangnya terus langsung jauh seperti itu ya itu biasanya sudah anakan kecil ya dan untuk mengetahui isi anakannya biasanya kami menggunakan ini ya cara melihat indukannya memberi makan sobat jadi kita dapat mengetahui kira-kira umuran anaknya ini ya sudah agak besar atau baru menetas seperti itu ya jadi nah pama ini lubang platik itu ya jadi si indukannya ini jika mereka memberi makan sobat ya terus masuk ke dalam semua badannya berarti anakan itu masih kecil sobat ya memberi makan kadang ada jeda ya 10 menit atau 5 menit di dalam sarang itu kecil sobat nanti dia sudah 10 menit atau 5 menit terbang kan seperti itu itu kecil ya terus kalau mereka memberi makan badannya masuk separuh ke dalam lubang itu umuran 4-5 harian sobat biasanya terus kalau sudah memberi makan cuma di dalam ini saja sobat ya apa paruh si pelatuk tadi si induk pelatuk tadi paruhnya cuma masuk sedikit saja itu bulunya sudah mulai penuh sobat jadi si anakannya ini sudah bisa merangkak ke atas seperti itu ya dan kalau sudah siap terbang sobat biasanya anakannya ini nyungul ya nongol dari si lubang itu biasanya sudah bisa bersuara ribut seperti yang manggil-manggil ini bukan ya nah kalau yang ini prediksi saya ini masih anakan kecil ya karena tadi dia terbang tapi langsung menjauh ya dan ada satu lagi ya biasanya kalau dia anakan kecil atau anakan sekitar 5 harian kalau kita ketok-ketok gitu si lubangnya ini akan ada suara di dalam ya suara anakannya ini tadi ya kita tos dulu jadi kalau kecil belum bongkar dulu sobat ya oke sahabat kita sudah di atas ya mana lubang itu eh kamera iyo sudah bisa melihat gambar saya satu dua tiga nah tuh masih pic ya sobat ya ini di bawah lima hari ini umurannya nah nah seperti itu sobat ya oke kita turun dulu oke kita turun dulu oke sobat ya itu yang pertama kita ya sarang pertama masih kecil ya jadi masih takut saya bongkar ya jadi kita akan mencoba mencari lagi ya mudah-mudahan dapat dapat lagi ya syukur-syukur kita dapat yang umuran yang sudah agak besaran ya oke kita lanjut ke arah sana nah sahabat kita menemukan satu sarang lagi ya yang berisi jadi kenapa berisi karena bibit kita lewat di bawah ini jalan ya jalan bawahnya dia terbang keluar ya oke jadi kita tunggu dulu kita akan berganti dari gerak-gerak ini juga ya kita akan lihat dia masuk laginya seperti apa ya oke 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 nah sobat jadi ini sudah kita intai ya ini kan cepat memberi makan ya paling 10 menitan sudah kita lihat ya dia masih memberi makan dan tidak lama langsung keluar ya beda dengan yang tadi ya kalau yang tadi kan agak lama ya ini begitu dia masuk tidak lama langsung keluar mudah-mudahan ini umurannya sudah agak gede dari yang itu tadi ya coba saya akan mencoba cek ya akan saya buat cek eh prediksi saya ini setidaknya walaupun belum penuh bulu ya atau belum banyak bulunya tapi sudah melek ya dan tidak saja tepat ya ini ada dua lagi lubang ya dan seperti biasa mereka tuh yang baru tuh malah yang dibawah sahabat ya seperti itu yang beli sini yang ini yang bawah nih yang bawah koknya tuh keras kayaknya masih hidup separuh lebih dekat oreng diri yang inici yang 쓸ang ketika ketika yang olur melidade itu Dengar gak? Ada lagi ya? Ini saya yakin, lebih gede ada yang tadi ya? Oke, sahabat tuh kelihatan ya? Kelap Bisa jadi pencahaya Karena patah lemah ya? Tuh, jadi ini sudah melek, sahabat ya? Mulai bulu jarum, Alhamdulillah Prediksi tepat ya? Nah, ini jadi umur lima harian lah Kurang lebih ya, seperti itu sahabat ya Oke sahabat Nah, langsung kita Kita tampal dulu yang bolongnya Omron, tadi-tadi ada gak? Ada Induknya mau Dekat Ya sahabat ya Tuh, lubangnya pun sudah kita tampal lagi ya Sebenarnya Terbuka pun tak apa Cuma ini kan masih ada hujan ya Takutnya nanti malah banjir ya Ini aman nih sudah Oke Nah, terima kasih ya Sobat Rimba Masih setia mengikuti ayam rimba ya Demikianlah tips Mencari sarang pelatuk ya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat ya Oke, sobat Masih ada lagi ya disana ya Oke, kita lanjut di lain kali ya Sampai jumpa